Masjid Baitur Rahma merupakan salah satu masjid megah yang berada di kota Padang. Masjid ini terletak di komplek lembaga pendidikan Universitas Baitur Rahma, tepatnya di Jalan Baipas, Ayepacah. Terlepas dari kemegahannya, masjid ini juga menyediakan menu berbuka bagi para jamaah di bulan suci Ramadan ini. Mulai dari takjil hingga makanan berat seperti nasi juga disediakan di Masjid Baitur Rahma di bulan penuh berkah. Menurut komunitas masjid ini, ada ratusan porsi takjil dan makanan berat disediakan bagi para jamaah yang ingin berbuka di masjid tersebut. Aneka makanan itu berasal dari komunitas masjid donatur dan dibantu oleh yayasan. Sepuluh hari terakhir Ramadan, masjid ini juga menyediakan menu sahur bagi jamaah yang beriktikaf. Baitur Rahma bekerjasama dengan komunitas jamaah, menggalang sebuah kekuatan bagaimana menghimpun tajil dan nasi untuk berbuka bersama selama bulan puasa. Tapi ini bermula dari dulu, sebelum berbuka, sebelum puasa saja. Dulu kita ada komunitas buka bareng namanya. Komunitas buka bareng inilah yang menggalang kekuatan dengan pengurus yayasan untuk berinisiasi, berbagi kepada komunitas masjid berpuasa selama bulan Ramadan ini. Menu berbuka puasa yang disediakan Masjid Baitur Rahma pertama, konon pertama kali disediakan sejak masjid masih berada di belakang kampus Baitur Rahma. Ramadhan pertama, itu udah mulai Pak. Ramadhan pertama udah kayak gini, sampai nanti yang ramai sepuluh hari terakhir. Itu tahun berapa Pak pertama kali digelar itu Pak? Kalau ini kalau tidak salah dulu 2017 lah kena salah. Kalau dulu mesti di belakang Pak Pak, pindah ke sini ya udah mulai. Setuju satu malam. Karena di pembukuan ini Pak, pertama kali apa saja yang diberikan Pak? Biasanya yang dihidangkan dari jemaah. Jemaah yang antar di sini. Dari sini juga ada. Tapi jemaah antar masalah-mahalah yang tinggal ambil aja.